Pemerintah untuk menekan impor bahan bakar, pemerintah terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 dan pembuatan bioaftur. Pemerintah memastikan akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk pengembangan biodiesel dan bioaftur di Indonesia. Pemerintah melalui kementerian SDM terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor solar serta memanfaatkan bahan baku dalam negeri. Selain biodiesel B50, pemerintah juga akan mendorong pembuatan bioaftur. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia perlu segera membangun kilang bioaftur untuk mencugah ketergantungan pada negara lain. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia perlu segera membangun kilang bioaftur. Ini juga termasuk kita membuat bioaftur. Pak Presiden Prabowo merintahkan agar berlahan-lahan kita mulai masuk ke bioaftur karena kalau tidak, negara lain yang akan membangun kilang bioaftur ini. CPO-nya dari kita, minyak gelantai dari kita. Kita, habis situasi yang diterolak negara lain, kemudian kita bisa membeli barang-barang. Jadi saya melakukan kepada Bapak Ibu Suwad, anggota keterusaha 12 yang telah parti, ini kita akan berbicara untuk membuat mandatori. Bahlil memastikan, ke depan Kementerian SDM akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk pengembangan biodiesel dan bioaftur di Indonesia.